Umi kan habis istinja pakai pembalut Terus kalau di tengah-tengah sholat darahnya keluar Apakah boleh dilanjutkan atau harus disucikan lagi baru boleh sholat Wanita istihaduh itu kan tetap wajib sholat ya Ketika akan sholat, kalau memang istihaduhnya yang keluar darah terus-menerus Berarti masuk kategori daimu hadas Sehingga ketika akan sholat ada tata cara tersendiri Dia mesti istinja dulu, bersihkan dulu darahnya Habis itu menyedikitkan hadas Dengan cara menyumbat menggunakan tampon Nah ini pakai tampon itu dimasukkan ke fargi dalam Kalau terasa misalkan sakit atau takut Biasanya yang masih perawan tentunya takut Atau karena lagi puasa maka boleh Yang pakai tampon ini di skip Pakai pembalut Tapi yang paling bagus itu kalau memang darahnya banyak Pakai tampon, habis itu pakai pembalut juga Habis ini, habis menyedikitkan hadas ini Barulah wudhu Wudhunya listibahati fardis sholati Untuk diperbolehkan sholat fardu Nah waitu wudhu A Listibahati fardis sholati Fardulillahita'ala Baru setelah itu Setelah wudhu Laksanakan sholat Dan semuanya dilaksanakan secara berturut-turut Dan dilaksanakan setelah masuk waktu sholat Lalu timbul pertanyaan Bagaimana kalau Setelah itu Setelah wudhu Misalkan pakai mukana atau sedang sholat keluar Darahnya Apakah itu batal? Harus ngulang lagi atau tidak? Nah disini dijawab ya Di kitab Al-Ibanah wal-Ifaboh Halaman 64 Hukmu khurujidami badal asbi Layaduru khurujidami badal asbi Illa ingkana bisa babi taksirin fi syaddi Nah artinya Ketika setelah melakukan rangkaian tadi Dari mulai istinja Menyedikitkan hadas Dengan tampon Dengan pembalut Kemudian Wudhu Kemudian sholat Menyedikitkan hadasnya itu Membalutnya itu sudah benar Sudah ada langkah lah Kehati-hatian untuk membalut Lalu keluar darah Maka itu hukumnya adalah Dima'fu Artinya dimaafkan Artinya tidak batal ya Kalau ini kan Daimul hadasnya dalam kategori Darah istihad Maka yang dimakfu tentunya darah Berarti kalau yang keluarnya yang lain Semacam keluarnya pipis Itu tetap batal Karena yang dimakfunya khusus darah istihad Atau kentut ya tetap batal Yang dimakfunya khusus daimul hadasnya Seperti yang daimul hadasnya pipis Dia sudah berusaha Menyedikitkan hadas pipisnya Kemudian keluar Pipisnya dimakfu Khusus pipisnya Kalau dia kentut ya beda lagi Tetap batal Jadi sekali lagi Kalau memang dia sudah berhati-hati Dalam membalut dan menyedikitkan hadas Maka keluar darah hukumnya dimakfu Tapi kalau dia Tidak pakai pembalut sama sekali Tidak pakai tampon Padahal darahnya banyak Kemudian darah keluar Maka itu batal Batal wudunya Batal sholatnya tentunya Nah dalam masalah dimakfu ini Yang dimakfu itu Yang banyak Atau yang sedikit Si darahnya Nah jadi ada dua pendapat Menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar Darah istihaqdoh itu dimakfu Mau sedikit Mau banyak dimakfu Tapi menurut pendapatnya Imam Romli Yang dimakfu itu Yang sedikit Nah Dan saya perlu Perjelas lagi Kan ada tuh pendapat Imam Romli Bahwa seseorang Boleh men-skip Pakai tampon Boleh tuh Dia gak Menyumpal Bagian dalam Farjinya Dengan kapas Ah langsung pakai Pembalut aja Ini pendapatnya Imam Romli Kalau misalkan Kakak mengikuti pendapat Imam Romli Dengan Tidak Tidak memakai tampon Di farji bagian dalam Langsung aja Pakai pembalut Ikut pendapat Imam Romli Padahal sebenarnya Kakak Tidak lagi puasa Kakak Tidak merasa Kesakitan Kalau disumpah Pakai tampon Kakak langsung aja Taklit ke Imam Romli Itu boleh Tapi ingat Pendapat Imam Romli Itu Kalau keluar darah Istihadah Itu dimakfu Kalau sedikit Artinya Kalau kakak Mengikuti pendapat Imam Romli Lalu nanti Setelah Wudhu Atau kemudian Sholat Keluar darah Istihadah Sedikit itu Dimafu Gak batal Tapi kalau banyak Karena mengikuti pendapat Imam Romli Maka Batal Begitu penjelasannya Dan ini Saya akan Dipotok Akan saya potokan Di akhir Keterangan kitabnya Semoga bermanfaat Dan juga mudah Difahami Terima kasih